Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Perkenalkan kami dari kelompok 4 Saya sendiri Rizky Ramadan Dengan NIM 2306 111392 Saya Trina Novienti Dengan NIM 2306 111424 Saya Santa Neklui Sambarita Dengan NIM 2306 111394 Saya Utfiya Kila Safara Dengan NIM 2306 1114786 Saya Aditya Gilang Tri Nugroho Dengan NIM 2306 111390 Sekarang kami berada di Siak Sri Indrapura Kerajaan Siak Sri Indrapura Didirikan pada tahun 1723 Masehi Oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Yang merupakan putra dari Raja Johor Atau Sultan Mahamud Syah Dengan istrinya Ancik Pong Dengan pusat kerajaan berada di Buantan Konon nama siak berasal dari Nama sejenis tumbuh-tumbuhan Yaitu siak-siak yang terdapat Banyak di daerah situ Baik disini ada yang namanya Gendang Nombat Gendang Nombat adalah Gendang yang dibunyikan saat Penobatan Sultan sejak tahun 1723 Berikut adalah Sayangan Surat Wasiat dari Sulatan Syarif Hashim tentang Status Isona dan Isia Di bagian tengah ini Merupakan ruang tamu Yang dimana disini adalah Gambaran penerimaan tamu Atau musyawarah yang dilakukan Di Balai Kerapatan Pada Istana Syahini Baiklah disini ada Peninggalan dari Kerajaan Siasri Indrapura Dimana terdapat keris Dan berbagai macam senjata lainnya Terima kasih telah menonton! Berikutnya saya akan mengenalkan Tentak peninggalan sejarah di samping saya Meriam di samping Biasa juga disebut dengan Meriam Buntung Meriam Buntung ini pernah hilang Pada tahun 1960 Karena dicuri Lalu ditemukan pada kapal Yang akan menuju ke Singapura Tapi dalam perjalanan Kapal itu Tenggelam di Teluk Salang Jadi di belakang saya ini Ada komet yang merupakan Musik gramapun Yang asal buatannya dari Jerman Dan hanya ada dua di dunia Dan salah satunya Terdapat di Istana Syahini Indrapura Baiklah disini adalah Peninggalan sejarah dari Kerajaan Syah Berupa cermin permesuri Yang terbuat dari kristal Benda di belakang saya Merupakan benda peninggalan Yaitu berupa Payung kebesaran kerajaan Siak Sri Indrapura Terima kasih telah menonton! Di bagian belakang istana Disini ada kapal Yang bernama Kapal Kato Kapal Kato adalah Sebuah kapal besi peninggalan Sultan Siak Sejak abad ke-17 Kapal itu Menjadi alat transportasi Yang dipakai Sultan Dan kerabatnya Untuk berkunjung Ke daerah-daerah kekuasaan Melalui jalur perairan Sungai Jantan Kapal besi ini Berwarna putih Berukuran panjang 12 meter Dengan bobot berat 15 ton Uniknya kapal ini Berbahan bakar Batu bara Teman-teman Bentuk kapal ini Simpel Mirip seperti Tukbot Pengangkut kayu Yang sering melintas Di sungai Siak Kapal ini Menjadi bukti Sejarah bahwa Majunya peradaban Di kerajaan Siak Pada masa itu Sekian video dari kami Lebih dan kurang kami Mohon maaf Semoga video kami Dapat bermanfaat Untuk kalian semuanya Sekian terima kasih Bye-bye Video dari kami Kalau ada Cukup skit? Kami sekarang ini Berada ada DC Berada ada Duaan gitu dong Duaan gitu dong Gejep banget pak Cukup skit? Cukup skit? Cukup skit? Sumpah hati pada memuja Sumpah hati pada memuja Sumpah hati pada memuja Sumpah hati pada memuja Dari sini Liadz Aku kata Gak lupa Sumpah hati pada memuji Sumpah hati pada memuja Sweet banget Cuk Wampungan sih Terima kasih